selamat menikmati tapi kalian bisa menjelaskan bagaimana cara untuk membuat pertanyaan itu kategori yang berbeda jadi gini ya seperti sebelumnya video kategori yang berbeda itu sangat penting sekali pengetahuan kalian untuk terkenal jadi lebih menyerap lagi jadi ada beberapa cara yang lakukan yang pertama adalah pertama adalah buatlah perencanaan buatlah jadwal untuk membuat pertanyaan di YouTube dengan menggunakan kertas buku ataupun notat di postingan sosial media kalian supaya tidak tidak ketinggalan misalnya hari hari Senin selasa pertanyaannya kategorinya mau apa ya misalnya profit kalian bisa jenis buah atau jenis makanan buahan ini contoh ya terus pertanyaan terus hari selasa ini hari selasa misalnya pertanyaan jenis ini sayur-sayuran dan lain sebagainya seperti itu pilih kategori sesuai kalian dan tentukan di kapan jenis pertanyaannya akan dibuat biasa di Senin sampai selasa pertanyaannya jenisnya image following ataupun Rabu Kamis misalnya kuis ataupun yang sabtu image ataupun kedua-duanya ya itu semuanya di hari Minggu kemudian yang kedua buatlah pertanyaan dengan mempunyai menuliskan di notepad kemudian membuat pertanyaan di YouTube saya kategori itu seharusnya satu hari satu hari supaya tidak tidak tertinggalan jadi maksudnya ini pertanyaan di notepadnya kalau kita lihat banyak caranya dengan buat pertanyaan dan kuis buat pertanyaan seperti hal yang gimana seperti halnya ibarat buat pertanyaan di call untuk kertas ujian harus ada A, B, C, A, atau A, tapi batasnya kalau untuk image following harus E kalau kuis harus sampai D ya seperti itu dan untuk khusus pertanyaan dari kemudian yang ketiga tuh pertanyaan yang berkategori berjenis image silahkan menurut gambar kulit kalian selalu pertanyaan kalian sudah kalian buat di jawabannya seperti karena jawabannya karena kenapa kan opsinya kan tidak cukup untuk menulis jawabannya jadi harus gunakan image dan jawabannya tuh harus setelah pertanyaan ya sebelum pertanyaan dan sebelum tanya-tanya ya buatlah sesuai sesuai dengan pecawabannya supaya dan letakkan di posisi benar supaya jawabannya tidak setilap kemudian yang keempat yang keempat buatlah schedule jadwalnya misalnya seperti seperti biasa misalnya sampai jumatuh pertanyaannya seperti itu ya sama seperti vlog-vlog sebelumnya namun kalian berkategori mau jadwalnya mau kayak gimana mau jam berapa asal waktu dibatasi dibutuhkan setiap 10 soal itu adalah jam 7 malam karena biasanya kalau pemerintah itu vlog YouTube dan yang terakhir yang paling penting sekali adalah untuk kuis silahkan kemudian jawabannya yang paling penting menurut buat kalian supaya nanti pada saat yang menjawabannya tidak cepat salah ya karena kalau ingin dituliskan juga eksparasinya seperti apa harus berkategori tersebut nah itu aja untuk vlog kali ini semoga bisa berguna kalau kemasan yang kurang saya silahkan nonton vlog yang tentang cara membuat video jadwal sebelumnya dan jangan lupa sebiasa untuk follow sosial media aku komen dikasih kondisinya untuk beritahu bagaimana cara lain untuk membuat perintah dia atau sering kategorinya berbeda dengan jenis yang berbeda terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton